In this video, we will show you how to install Windows 11 latest update from Microsoft with version 10.0.22.000.71 and you can download this iso files we put link into description in here we will show you also how to install this version let's check this out after your Windows 11 booting in here you can just click next and click install now this version is fix some bugs and also add refresh in the context menu item that we know refresh is very important on Windows operating system in here you can tick or click I don't have a printer key and select ISF for license terms and in here you can just click next and if you need partition you can also doing partition in this video we will just click next this Windows 11 update is I think it's better rather than with the 60 versions or 61 versions this many many fix about context menu ok we will skip the getting files ready for installation or we will speed up this so the video is not too long now installing updates and after installing updates and finishing up we need to restart our PZ to go to the next step for the installation process and this is finishing up to install Windows 11 we need higher PC specifications click restart now here and in the next video we will try to get what the new features in this update and this is Windows 11 logo with flat icon and for the country origin let's try to using United States and for the keyboard layout we choose United States also and we skip for second keyboard layout let's click next in here this is checking for updates and need several times you need to be patient in here in this version of Windows 11 we need to using Microsoft account we cannot sign in using offline account in here if you can see there is not offline account option so we need to create one if we don't have Microsoft account but if we have one we need just to input and we can see here 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 dan kita boleh membuat pin di sini contohnya pin saya adalah 1,2,3,4 ok, kita tidak boleh menggunakan commonly pin jadi kita perlu menggunakan sesuatu kita hanya menggunakan setup sebagai device baru di sini untuk lokasi dan EDC kita akan mencoba menggunakannya dan klik set kita coba menggunakan pengalaman perniagaan kita coba menggunakan pengalaman perniagaan kita coba menggunakan pengalaman perniagaan saya hanya perlu menggunakan pengalaman perniagaan kita bisa menggunakan pengalaman perniagaan yang menuju selanjutnya Windows 11 untuk versi ini perlu untuk berkata dengan Microsoft account dan di update sebelumnya kita tidak bisa menggunakan atau kita bisa menggunakan akun offline tapi di versi ini kita tidak bisa menggunakan akun offline di sini oke, sangat bagus ini adalah proses untuk mengubungkan sekali lagi kita perlu berpaksa di sini dan setelah mengubungkan ini adalah akhirnya atau sudah selesai oke, masukkan pin dan kita butuh untuk tunggu Windows 11 untuk memulai kembali ke desktop kita bisa mengubungkan proses ini selesai dan ini adalah Windows 11 dengan kembali 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 ke 71 oke dalam video selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat apa is the new features jika Anda dapat melihat di menu konteks ini adalah buton kembali kembali di sini di sebelumnya buton kembali 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 tetapi sekarang kita bisa lihat cari aktivis di sini oke, Anda bisa mencontohnya windows 11 untuk kembali akun naik ke skripsi kong Pigila technology ini helemaal kilutnya Terima kasih.